selamat datang di channel buah nafam ini adalah ubi yang ditanam sekitar beberapa minggu yang lalu dalam perawatannya supaya hasil panen maksimal dan ubinya bagus maka salah satu perawatannya yaitu dengan cara jangan biarkan batang-batang selain yang kita tanam itu berakar ke tanah jadi maksudnya begini seperti ini ini kan ada batang yang akarnya masuk ke tanah ini supaya ubinya bagus dan tetap fokus maka ini harus dicabut baru dicabut baru dicabut nah ini dan ini digeser ini juga nih ada batang yang berakar ke tanah ini dicabut juga dicabut dicabut jadi jangan ada akar yang jangan ada batang yang berakar di luar yang kita kubur ini berakar dan nempel ke tanah dicabut dicabut nah ini ini juga dicabut jadi diharap diharapkan nanti ubinya itu akar yang ada di dalam sini yang berumbi itu akar yang ada di dalam sini semua semua yang berakar ke tanah kita cabut semua batang yang berakar kita cabut ini juga ini juga jadi biarkan satu aja di dalam tanah yang berumbi mudah-mudahan nanti umbinya di sini bagus ini kita cabut kita coba dulu jadi nanti tidak mempengaruhi pertumbuhan umbin yang di dalam tanah itu kita cabut kita arahkan ke sebelahnya ini juga kita cabut kita arahkan ke sebelahnya nih kita arahkan ke sebelahnya dan sebelum tiga bulan sebelum tiga bulan sebelum tiga bulan batang-batang umbin ini jangan dipotong biarkan tumbuh biarkan tumbuh jangan dipotong ini juga yang sebelah sini juga kita cabut ini hasilnya seperti ini jadi semua akar semua batang semua batang yang berakar dan nempel di tanah segera dicabut supaya fokus pada akar yang sudah kita tanam di dalam tanah dengan tujuan umbi yang kita hasilkan bagus sebaiknya ini dilakukan tiap dua minggu tiap dua minggu bisa bisa juga sambil menyiangi gulma jadi fokuskan ubi ini ubi-ubi cilembu ini ubi-ubi madu ini pada satu akar yang dulu kita tanam seperti ini ini fokus pada akar yang di sini ini jadi seperti ini ini yang sudah diberesin akarnya ini yang sudah akarnya akarnya akar batang-batang akar batang-batang akar dan menepuk ke tanah ini sudah diberesin ini juga nah ini yang ini belum kelihatan bedanya sebaiknya dilakukan pencabutan batang yang berakar dan menempel ke tanah itu dilakukan tiap dua minggu sekali supaya tidak terlalu ribet ini juga salah satu ilmu yang saya dapatkan ketika saya ikut pelatihan di markasnya Pak Jimmy untuk inilah video cara perawatan dalam penanaman ubi terima kasih sudah menyaksikan channel Buwana Farm semoga bermanfaat apabila ada kekurangan kritik dan saran silahkan komen apabila bermanfaat silahkan dibagikan mungkin bagi petani-petani senior ini sudah sangat biasa tapi bagi petani-petani yang baru belajar mudah-mudahan ini sangat bermanfaat terima kasih jangan lupa subscribe like dan share terima kasih 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 terima kasih